Hai guys welcome back to my blog so sesuai janji gue karena gue mau kasih video room selama gue di Phnom Penh, Cambodia dan gue juga mau sharing cerita juga buat cost of living in Phnom Penh, Cambodia so before you jump in this video please like, comment, share, subscribe, and also follow my Instagram account here keep stay tuned Oke guys jadi dimulai dari sini gue nginep di The Peninsula residence hotel atau apartemen jadi ini lokasinya strategis bangunannya baru dan juga fasilitasnya super lengkap Oke langsung menuju ke lantai 24 nya lantai paling tertinggi yang ada di apartemen ini dan terus karena ini bangunan baru tentunya peralatannya juga baru semuanya dan ini gue mau coba nge-gym dulu dan setelah nge-gym gua nggak mau sia-sia gym gue jadi gue mau buat kue protein dan setelah itu gue mandi kita menuju ke social clubhouse oke kita masuk di sini pertama itu ada social clubhouse kedua ini ada kata-kata halo dari berbagai negara wicu deh dan terusnya sebenernya gue nggak pernah ke situ itu kayak buat gathering gitu dan ini kalau mau kerja biasanya tuh gue di sini pakai fasilitas ini karena ini tuh itu super lengkap disediain minum pasinya enak strategis cozy dan terus sampai ada alat itu walaupun gue nggak bisa gunain alat ini woi dan lanjut di sini tuh walaupun ruangannya agak sempit di bagian ruangan ini tapi di sini fasilitasnya enggak cuma itu doang bisa pakai ini buat fotografer fotografi dan disediain mungkin banyak buku-buku yang bestseller terutama otomik habits dan lain macamnya boleh kau ini dipinjem tapi asalkan dibalikin lagi dan terus ini gua mau update beberapa kerjaan habis gue kerja gue pergi ke ruangan social clubhouse ini gua suka banget karena ada video game ini dan bisa pakai kapanpun dan dimanapun asal tanggung jawab habis pakai harus dimati listriknya dan ini ada board game gitu lengkap banget semuanya monopolis, scrabble, belgian billiards, terus juga ada jengga, jengga atau jeng? nggak tau deh stakato, uno, catur dan semacamnya nah lanjut setelah dari sana gue menuju ke kamar gue yang super berantakan ini sorry terus di sini yang gua suka, gua suka duduk di sini buat cari ide tapi juga kalo misalkan lagi hujan biasanya tuh gua suka buka ini ini karena lagi nggak hujan aja lagi panas jadi ya udah lah ya gua buka aja biasanya tuh kadang kalo misalkan jam setengah 7 jam 7 gua buka jendelanya biar ada pertukaran udara yang masuk nah terus kita lagi menuju ke lantai 24 sebenernya ini satu lantai sama gym yang tadi dan di sini gua lupa kalo ada jacuzzi sama kolam renang di sini tuh semuanya airnya dingin nggak panas dan yang fun factnya di sini air yang dipakai itu asin gua nggak tau kenapa asin gitu dan terus ini pemandangannya kalo misalkan lagi berenang ini kedalemannya kurang lebih 1,8 atau 2 koma ya gua lupa pokoknya tuh kalo gua renang melebihi batas kepala nah itu tuh ada sungai-sungai yang terbesar se-asia ini tuh dari Cina sampe Thailand eh Thailand masuk nggak ya gua lupa deh pokoknya sampe Laos sampe Vietnam juga nah terus ini kan kolam renang buat dewasa lanjut ke kolam renang yang buat anak-anak selain kolam renang anak anak-anak juga bisa pakai fasilitas kayak prosotan di dalam itu di dalam ruangan itu cuma ruangannya dikunci nah inilah kurang lebih pemandangan kolam renang yang ada di apartemen Peninsula Hotel Residence setelah diliat ini namanya apartemen tour ya bukan room tour tapi nggak apa-apa please keep stay tune and keep watching on my youtube video see ya